Yup, terima kasih sudah membeli produk dari rajasulap.com Ini adalah Smoke A by Bacon Magic Smoke A Classic, Smoke E Ini apa dibacanya dia ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Tapi intinya adalah produk ini adalah produk, salah satu produk yang bisa memunculkan asap dari tangan magician Biasanya menggunakan alat elektronik yang maksudnya elektroniknya itu benar-benar yang elektronik banget Yang memang ada timingnya, ada timer gitu ya Nah disini yang digunakan oleh Smoke E atau Smoke A ini dari Bacon Magic ini adalah bahan yang kombinasi antara elektronik dan manual Oke, jadi kita kapan aja kita mau, kapan kita mau, misalkan saat ini juga mau asapnya keluar Kita tinggal tekan pompanya gitu ya Biasanya ada di luar sana produk yang benar-benar pakai timer Jadi kita hanya mengira-ngira kapan asapnya keluar gitu ya Kira-kira 5 detik kemudian baru akan muncul Kurang lebih begitu Oke, kita langsung masuk aja apa yang Anda dapat Di sini ini adalah, ini packagingnya Karena ini adalah alat sulap Maksudnya adalah produk magic gitu ya Kita harus pastikan dulu berfungsi baru kita jual Jadi kita harus mencoba ya Nah ini adalah packagingnya yang kita sudah buka Ya, di dalam ini Ini tabung seperti ini Oke Kemudian yang Anda dapat adalah Di dalam packaging ini Anda akan dapatkan adalah 2 band Ya, band ini seperti kayak karet gitu ya Kayak karet buat nanti taruh di pergelangan tangan Anda dan di lengan Anda Oke, band 2 buah seperti ini Oke Kemudian ini ada seperti di melengkungkan begini ya Di tabungnya Ini ada instructionnya Ada instruction yang kita bisa scan barcode gitu ya Untuk di situ mungkin Saya juga belum lihat sih ini mungkin nanti ada videonya atau apa Aku nggak tahu Di sini, kemudian ini ada cairan tambahan Kemudian kepala charger Kepala chargingnya ya Dan tentu saja Alat utamanya yaitu Rokok elektrik Sambungan Selang Dan pompa Oke Ini adalah alat-alat yang didapatkan Oke Sekarang kita akan langsung masuk Jadi Buat teman-teman yang belum tahu Alatnya ini Ini adalah VAP Ya, atau rokok elektrik Rokok elektrik Yang disambungkan dengan Selang Dan pompa Oke Kalau ini pompa Kalau rokok elektrik kan kita hisap Nah, kalau ini Dia tiup Oke Sebenarnya gue juga udah pernah kepikiran sih Cara seperti ini Dan Aku lagi nyari-nyari Ada nggak ya VAP Ya, yang Handling itu kecil gitu Kemudian sempat nyari-nyari Rokok elektrik Tapi rokok elektrik Di Yang aku dapetin sih Itu harus dipencet dulu Untuk dihisap gitu Nah, ini Gue juga nggak tahu nih Kenapa kok Tiba-tiba ada merk yang seperti ini Yang dari Bacon Magic Ini keren Jadi nggak ada yang ini Nggak ada yang perlu ditekan Atau apa-apa Tombol yang harus ditekan Ketika hisap Atau tiup Ini ditiup aja Asapnya keluar Kita tes ya Lihat ya Aku tekan ya Oke, ini karena mungkin Backgroundnya Warnanya juga warna Apa namanya Abu-abu Mungkin nggak kelihatan Ini gue alasin aja Pake warna hitam ya Untuk ngeliat asapnya doang Oke Nah Oke Kalau teman-teman pake Baju warna hitam Magician kan pake baju warna hitam Kemudian biasanya kan Situasinya Sikonnya kayak Di tempat-tempat yang agak Banyak warna dominan Warna gelap gitu ya Kelap Atau apa Asapnya kelihatan banget Kelihatan jelas Banget Ya Oke Ini karena warna Mejanya abu-abu aja Makanya kurang kelihatan Tadi pas pertama Dipencet Oke Yang rubber band-rubber band ini Dan ininya Packagingnya Cairan tambahannya Aku singkirin dulu Kita langsung-langsung Ke bagaimana Nah ini penting nih Ini gimana cara Lepasin ininya ya Cara melepaskannya Sambungan dari Rokok elektrik Ke ininya Ini kita harus tekan Ini ya Harus ditekan Ini ditekan ke arah Dalam Tuh Ditekan begitu ya Ditekan gini Baru ini dicabut Pelan-pelan aja Oke Ya Ini jadi harus ditekan Seperti itu Ya Harus ditekan gitu Baru kemudian dicabut Dikiniin Baru dicabut Cari tekannya ya Pake jari gitu Oke Ini seperti ini Ya Kemudian Untuk Selang kesini Juga ini harus ditekan dulu Ditekan Baru selangnya dicabut Oke Nah Ini Ada dua lubang Lubang satu sama lubang dua Ini beda Bedanya apa Bedanya adalah Besar lubangnya Ini ada angka sepuluh Dan ada angka delapan Ya Ada delapan dan sepuluh Nah untuk selang Selang itu di yang angka delapan Ya Angka delapan Kita tekan Masukin selangnya Sampai mentok Baru lepas Nah Oke Dia pastikan kencang Kemudian untuk Batang rokoknya Itu di yang angka sepuluh Tekan Masukin Sampai mentok Baru lepas Pastikan kencang Oke Sesimpel gitu Nah Kalau untuk di kepala ininya Mending lu gak usah otak-atik deh Ini ada lingkaran Ada putaran yang gak usah di otak-atik aja Ini udah Cukup kuat Ya Oke Nah sekarang untuk Bagaimana cara ngecas Cara ngecasnya Sebenernya kalau udah kepasang gini Sebenernya udah gak usah di otak-atik Ya Kita tinggal putar Nah ini Ya Kita tancapkan ke sini Kita putar ya Nah ini kita tinggal cas ke Kepala Kepala charger gitu ya Kita tinggal cas Nanti dia akan berwarna merah Sampai dia berwarna hijau Sebenernya sih Kalau untuk ini gak perlu lama-lama lah ya Kayak mungkin Kalau dari nol banget Mungkin 30 menit aja cukup kali ya Oke Kita sambil pantau aja Sampai ininya Warnanya seperti apa Oke Kita tinggal cas aja ke kepala charger Nah sekarang untuk bagaimana cara Mengisi cairan Atau liquid Untuk di sini Nah ini kita tinggal buka Sebentar Sebentar Ini di sini Nah ini kita tinggal buka Bentar aku lihat dulu ya Nah ini kita tinggal buka ininya Kemudian Kita masukkan cairannya Kedalam situ Ya Cara masukinnya Karena ini kecil begini Tentu kita harus netesin Menggunakan Apa ya Mungkin kayak Suntikan atau Apa aku juga kurang tau sih ya Ini kita Intinya kita harus bisa Masukkan cairan itu ke sini Pakai Sedotan mungkin ya Sedotan aqua Aquaglass gitu Mungkin Begitu Oke Nah Oke Nah sekarang Langsung aja masuk ke Bagaimana video setelah ini Bagaimana cara set Untuk di Langan kita Oke sekarang Kita langsung masuk lagi Ke video Bagaimana cara pasang Gimic ini Smoke E ini Ke Tangan kita Ya Oke Disini ada dua Armbandnya Yang disiapin Ada yang besar Maksudnya lingkarannya ya Sama ada yang kecil Oke Nah Yang kecil ini Yang lingkarannya kecil Ini adalah untuk Di pergelangan tangan Ya Dia lingkarannya kecil Diameternya tapi Lebar ininya lebih lebar nih Lebar armbandnya gitu ya Sedangkan Kalau yang ini Dia lebih Besar Diameternya Tapi armbandnya Lebih kecil Oke Nah sekarang Sebenernya sih Intinya gampang Simple banget Intinya adalah Kayak gini nih Jadi Ini ada di Pergelangan tangan kita Gini ya Kemudian Rokok ini Akan ada disini Kayak gini ya Oke Nah ini Akan lari ke Sepanjang tangan kita Dan Ini akan ada Di ketiak kita Dan tentu saja Di lengan Di lengan Akan ditutup dengan Armband ini Oke Oke ini adalah Nampilan ketika Rokok elektriknya ini Dalam keadaan di charge Apabila Lampu yang ada Di kepala chargernya ini Warnanya merah Maka dia Artinya belum full Kita tunggu aja Sampai warnanya hijau Ya Yang disini Oke Ini adalah penampakan Kalau dia udah full nih Warnanya udah Jadi hijau Oke Udah jadi hijau Saatnya kita Lepas dia Tuh Udah hijau ya Oke Jadi ini sudah kita pasang Disini Ya Ini disini Kemudian ini akan lari Sepanjang ini Ya Dan Disini Kita akan pasangkan Di Pangkal lengan kita Pangkal dekat bahu Ini adalah Armband yang satu lagi Oke Kira-kira Sebenarnya Anda butuh Dua orang Untuk membantu Anda Kira-kira akan Seperti inilah Ini Saya kebetulan Lagi seorang diri Disini Jadi Kita sendiri aja Kita coba ya Nah Kurang lebih Adalah Seperti ini Nah Anda perlu Menyesuaikan Dari panjang Selang ini Jadi panjang selang ini Harus Anda sesuaikan Kalau terlalu Seperti saya ini Terlalu Kurang pan Ataupun terlalu panjang Kurang pendek Maka Sebetulnya Selang ini Harus Anda potong Caranya Ya tentu saja Anda lepas Dari Dari ininya Dari sambungan Yang tadi saya Sudah Beritahu di video Sebelumnya Anda Tes dulu Berapa yang Kurang Yang harus dipotong Kira-kira segini Maka Anda Kurang lebih Harus potong Seperti itu Tapi kalau Anda Misalkan sayang gitu ya Nggak mau dipotong lah Sebenarnya bisa sih Jadi Caranya Anda Akan tarik Dia sedikit Sehingga Disini Sebetulnya Nggak ada Agak seperti ini Sedikit Tapi menurut saya Kalau Anda Pakai jazz Ini Nggak terlalu Kelihatan lah Sebenarnya Anda taruh Di belakang Nah gini Nah gini Jadi Melengkungnya itu Adalah di bawah Ya Kelihatan ya Melengkungnya itu Adalah di bawah Seperti ini Nah Begini Maka Sekarang Setelah seperti ini Mungkin Anda bisa Tambahkan Pengikat lagi Supaya dia Nggak kemana-mana Ikatnya disini Seperti ini Tapi kalau Anda Udah jepit Seperti ini aja Harusnya udah oke Kemudian Anda Tinggal pakai jazz Jazz Anda Maka Anda siap bermain Bermainnya Sangat gampang Sebenarnya ya Kapanpun Anda mau Tadi teman-teman Sudah di awal Magic money Teman-teman magic money Udah lihat Demonya Sebenarnya banyak Trik sih Sebenarnya Trik apa aja Yang bisa dimasukkan ke Maksudnya bisa Ditambahkan Dengan efek asap ini Sebenarnya trik apa aja Yang kayak Membutuhkan Sesuatu yang menghilang Memunculkan Merubah Gitu-gitu deh ya Kira-kira yang seperti itulah Ketika ada efek Misalkan Anda Mau menghilangkan sesuatu Ketika ada efek Menghilangnya Maka Anda tinggal Pencet atau tekan Ketia kanda ini Terima kasih telahми Terima kasih Terima kasih